Allah maha tahu dan maha mengerti Maha mengawasi dan maha memilai Tunggah manusia tanpa kecuali Tunggah manusia tanpa kecuali Kasus aktivitas ekonomi Tapi satu hal yang justru menjadi dasar Menjadi dasar pemberlakuan suatu ekonomi syariah Dan ini sifatnya makro kenegaraan Jadi mungkin akan terkait dengan masalah perpolitikan Sonia kelihatannya terkait dengan masalah politikan Jadi mungkin bisa diskusi Kita bicara tentang suatu pengertian Suatu istilah Yaitu masyarakat Madani Mungkin masyarakat Madani ini pernah Kalian dengar atau kalian pernah baca Tapi hanya sekilas Makanya dalam kesempatan ini Kita coba untuk membahas Dan ini kelihatan agak panjang Mungkin nanti diteruskan dengan podcast yang berikutnya Baru kemudian nanti aktivitas ekonomi lagi Jadi agak menjadi dasar pemahaman Apa itu masyarakat Madani Kemudian Apa yang dimaksud masyarakat Madani Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan kemudian Bagaimana masyarakat Madani itu Seringkali Dipadankan Dikaitkan dengan masalah Demokratisasi Jadi pembahasan masyarakat Madani Memang cukup luas Karena dia menyangkut masalah Tidak hanya ekonomi Tapi juga sosiologi dan politik Tapi sebelum itu kita mulai Maka seperti biasa Kita akan memperkenalkan diri dulu Ya dari masing-masing yang hadir Di podcast kali ini Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri Dari akutansi 1C Oke Nah ke kamera matanya tuh Nah gitu jadi kelihatan Baik terima kasih Teman-teman yang sudah datang Kita akan mulai dengan Istilahnya dulu Istilah masyarakat Madani Di Indonesia itu Sebenarnya merupakan terjemahan Dari civil society Atau masyarakat sipil Yang Pernah berkembang Di dunia barat Ya Dan ini disampaikan pertama kali Bukan pertama kali Antara lain oleh Dawam Rahari Pada tahun 1999 Jadi pada waktu itu memang Cukup Apa ya Ramai Ya merebak Diskusi Perbincangan tentang masyarakat Madani Mengingat pada waktu Sebelumnya Indonesia kan Baru lepas dari Rejim Otoriter Rejim Orde Baru Ya kan Dan pada waktu itu kan Masyarakat sedang Giat melakukan reformasi Dan berarti sedang Eforia politik Ibaratnya Tadinya Hidup dalam Kekangan Terus kemudian Melakukan reformasi Jadi bebas Jadi Perbincangan pada waktu itu Orang mulai lagi Kayak tahun-tahun Di awal berdirinya Indonesia Yaitu mulai Berdiskusi tentang Bentuk negara yang sebaiknya Bagaimana Termasuk juga kan Waktu itu kita ketahui Pada zaman Pak Harto itu kan Partai politik Hanya diperbolehkan Tiga Ya Itu merupakan Perasan dari Sepuluh partai Sebelumnya Pada tahun Tujuh puluh satu Ya Tujuh puluh satu itu Pemilu masih diikuti oleh Sepuluh partai Tapi tahun Tujuh puluh tujuh Pak Harto minta Hanya tiga partai Saja Ya Tiga partai itu adalah Partai yang satu Beraliran Keagamaan Ya Terus yang kedua Partai yang Beraliran Nasionalisme Terus yang ketiga Partai yang Beraliran Kekaryaan Maka muncullah Tiga partai Yaitu Partai Persatuan Pembangunan Yang bernapaskan Agama Islam Kemudian Golkar Yang kekaryaan Dan yang ketiga Adalah Partai Demokrasi Indonesia Waktu itu belum PDIP P-nya belum muncul Baru PDI Nah itu merupakan Partai Yang gabungan Antara nasionalisme Dengan partai-partai Yang keagamaan Tapi bukan Islam Karena mereka Partai-partai ini Gak mau disuruh gabung Sama partai Islam Seperti partai Kristen Indonesia Partai Katolik Dan sebagainya Suruh gabung Dengan NU Nahdlatul Ulama Suruh gabung Dengan Majelis Suruh Muslimin Indonesia Masumi Gak maulah dia Lain aliran Walaupun sama-sama Masalah keagamaan Tapi kan agamanya beda Jadi mereka gak mau Bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan Dan memilih Untuk bergabung Dengan Partai Demokrasi Indonesia Jadi di zaman Pak Harto itu Partai hanya tiga Kemudian Partai yang tiga Itu saja Itu tentu Orang-orangnya Adalah orang-orang Yang bersedia Untuk bekerjasama Dengan Pak Harto Artinya Kalau yang Apa namanya Gak saliran Pasti gak bisa muncul Zaman Pak Harto Kan seperti itu Zaman Urdu Baru Kan hanya orang-orang Pak Harto yang muncul Maka pada waktu itu Partai Persatuan Pembangunan itu Dipimpin Antara lain Oleh Kan ganti-ganti ya Antara lain Yang lama itu adalah Oleh Jailani Naro Namanya dari Mas Umi Terus kemudian PDI dipimpin oleh Suryadi Saya gak jelas Suryadi itu dari mana Belumbu Mega Ya Belumbu Mega Nah partai-partai ini Tentu saja yang seperti Digambarkan oleh Iwan Fales Jadi DPR itu Tahunya ya lagu setuju Gak berani Macam-macam Zaman Pak Harto Semuanya nunduk Karena di bawah Apa namanya Junta militer Di bawah tekanan Sujata Gak ada yang berani Macam-macam Makanya kalau orang Indonesia Bilang Apa namanya Pada masa itu Semuanya tertib Semuanya terkendali Nah iyalah Orang semuanya didodok Sampai ceramah agama aja Gak bisa sembarangan Saya mengalami waktu itu Bungol Tomo Gak lagi ceramah Idul ada aja Disuruh turun Langsung disuruh turun Gak main-main lagi Langsung pada waktu itu Sekitar tahun Delapan puluhan awal Sampai rame itu Saya digerogol Waktu itu Rumah saya kan disana Di seberang Rok Simas Tau kan Rok Simas ya Rok Simas Gerogol Gak tau Tau lah Kalau yang Itu kan pusat elektronik Pusat HP Jadi Seberangnya itu Kampung Tanah Lahir Beta Itu disitu Akhirnya disitu Ada deket Ceramah Idul Ada saya masih inget banget Bungol Tomo Tau kan Bungol Tomo Surabaya Beliau lagi Lagi khutbah Disuruh turun Mungkin dianggapnya Bertentangan dengan Pak Harto Padahal jelas Lebih senior Bungol Tomo Daripada Pak Harto Tapi Pak Harto kan memang Seorang yang keras Diktator Nah kemudian Ketika Pak Harto itu Sudah lengser Tahun 98 Maka masyarakat pun Sudah mulai Berbicara tentang Apa Bentuk-bentuk Masyarakat Yang sebaiknya Ditata Setelah Rejim Rejim Ordebaru Rontok Antara lain Yang diperbincangkan Adalah Masyarakat Madani Masyarakat Madani Ini Menjadi Salah satu Alternatif Pilihan Dalam arti Tentu Apa namanya Berkembang Wacana Saja Tidak Dipraktekan Tapi Itu Yang kemudian Menjadi Cikal bakal Berkembangnya Ekonomi Sariah Terakhir Terakhir Ini Karena tadinya Zaman Pak Harto Agama Itu juga Sesuatu yang Boleh dilaksanakan Tapi Nggak boleh Boleh dilaksanakan Berarti badahnya Sholatnya Itu Nggak diganggu Nggak ada larangan Tapi jangan ngomongin Politik Yang penting Jaman Pak Harto Makanya Kalau zaman sekarang Orang boleh Ngomong Sembuar Rangan Macem-macem Ngatain Jokowi Ngatain Presiden Itu sebenarnya Kalau mereka Masih mengatakan Zaman Jokowi Ini zaman diktator Salah Saya ngalamin Semuanya Saya ngalamin Dari zaman Nambung Karno Dari zaman Pak Harto Habib Semua Presiden Yang ada Saya bisa membandingkan Justru sekarang ini Orang bebas banget Ngomong apapun juga Zaman dulu Mana bisa Nggak bisa Orang dulu Malah ada yang namanya Petrus Menembak misterius Itu perempuan-perempuan Nggak ada Langsung pada Kelihatan tergeletak Kalau nggak di sawah Kalau nggak di Tanah kosong Kalau nggak di gun Kalau nggak di sampahan Jadi Suasana pada waktu itu Ya memang Seperti itu Jadi Memang tertib Karena siapa yang berani Macem-macem tembak Langsung Penembaknya misterius Dan itu realitas Orang-orang Seungguran saya Pasti tahu Kalau zaman sekarang Orang ngomong macam-macem Ngatain presiden goblok Dia masuknya Masa masuk ke penjara Bukan karena omongan dia Tapi karena dia Masalah keprokes Ya kan Orang sekarang Macem-macem Ngatain macam-macem Presiden Pelangak-pelongo Presiden Dungu Zaman pahar Itu mana mungkin Berani kayak gitu Zaman sekarang Juga pada bisa Tapi masih Kurang bersyukur Katanya Diktator lah Kriminalisasi ulama Itu memang Pasalah-masalah politik Kriminalisasi ulama Yang mana Orang ulama Yang memang salah Kalau orang salah Biar ulama Biar pendeta Biar siapapun Masuk lah Nggak ada urusan Apa karena ulama Terus kemudian Nggak boleh diapapain Nggak ada cerita Berantakan masyarakat nanti Jadi orang Suka Membolak-balik fakta Oke Jadi kita coba Untuk berbicara Tentang Masyarakat madani Dalam semangat modern Sebenarnya Menunjuk pada Suatu peradaban Atau kebudayaan Yang pernah ada Yang pernah terbentuk Yang pernah dipraktekan Pada jaman Rasulullah di Madinah Ya Jadi pada waktu Rasulullah itu Hijrah dari Makkah ke Madinah Kemudian kan Membentuk masyarakat baru Di sana Ya Masyarakat madani Itu berarti Mengacu pada Komunitas Islam Sebagai mana Yang telah dipraktekan Oleh Rasulullah Di tanah Madinah Waktu itu Ya Masyarakat madani Itu adalah Masyarakat perkotaan Kota Madinah Berarti masyarakat Yang Sudah memiliki Peradaban Bukan masyarakat Barbar Bukan masyarakat liar Tapi masyarakat Yang ditata Berdasarkan Konsep Yang sesuai Dengan ajaran Islam Ya Jadi dengan demikian Di masyarakat Madani Jaman Nabi itu Bagaimana ajaran Islam Itu Dijalankan Dalam sehari-hari Dan ini perlu Untuk kita ketahui Bahwa sebenarnya Yang dimaksud Masyarakat madani Yang dibangun oleh Rasulullah itu Tidak pernah Diproklamasikan Sebagai negara Islam Tapi masyarakat Yang menjalankan Konsep Islam Tanpa harus Pakai bendera Negara Islam Madinah Enggak Dan justru Kita harus tahu Sebenarnya Di dalam masyarakat Madani Seperti itu Ciri-cirinya Bagaimana Sehingga kita Kok Ada Ada keinginan Untuk mencontoh Ya Yang pertama Adalah Masyarakat Madani Yang dijalankan Oleh Oleh Rasulullah itu Adalah Masyarakat Yang egaliter Apa itu Masyarakat egaliter Masyarakat egaliter Itu adalah Masyarakat Yang mau Hormati Kesamaan Hak Jadi Di sana itu Berkembang Toleransi Semua Warga Madinah Pada saat itu Dihormati Sebagai warga Negara Yang Berhak Penuh Jadi Bukan berarti Di sana Dipimpin oleh Rasulullah Kemudian Yang non-muslim Menjadi warga Negara Kelas Dua Enggak Sama Haknya Sama Ya Cuman Berbeda Agamanya Karena Di dalam Islam Sudah Kita ketahui Ikroha Fiddin Tidak ada Paksaan Di dalam Agama Justru Yang terjadi Adalah Rasulullah itu Pindah dari Mekah Ke Madinah Karena Dipaksa Untuk Melepaskan Islam Kan Karena Rasulullah itu Tidak Diperbolehkan Untuk Berdakwah Islam Bahkan Pengen Dibunuh Maka Rasulullah Merhijrah Ke Madinah Jadi Bukan terbalik Ini memang Sengaja Pandangan-pandangan Yang membolak-balikan Fakta itu Seolah-olah Islam itu Dibangun Dengan Kekerasan Dia adalah Sejarah yang Benar Justru Islam itu Ditindas Ya Kemudian Dijajah Kemudian Diintimidasi Sampai Apa Pengikut-pengikut Islam Seperti Bilal bin Rabah Dan sebagainya Itu kan Disiksa Dipaksa Untuk Tetap Kembali Ke agama Lamanya Tidak Diperbolehkan Untuk Memeluk Islam Yaitu Agama Lamanya Agama Paganisme Agama Yang Menyembah Berhala Ya kan Kita sudah Pernah Bicara Bahwa Masyarakat Pada Waktu Itu Masyarakat Yang Sangat Jahiliah Jahiliah Bodoh Dalam Arti Apa Contohnya Adalah Disana Itu Mereka Itu Merasa Kalau Mereka Mendapatkan Anak Perempuan Itu Seolah-olah Mendapatkan Aib Mereka Merasa Terhina Mereka Merasa Direndahkan Kenapa Bodoh Ya karena Mereka Merasa Terhina Dapat Anak Perempuan Tapi Mereka Lahir Dari Perempuan Tidak Bisa Lahir Laki Tapi Dewa Dewa Yang Disembah Perempuan Semua Kan Lucu Kan Begon Kelewatan Berarti Sebetul Masyarakat Jaliah Lah Tau Zaman Itu Perempuan Semua Makanya Dalam Al-Quran Allah Sampai Mengatakan Bahwa Kenapa Untuk Kamu Menghormati Anak Laki Laki Untuk Aku Artinya Dewa Yang Dianggap Tuhan Perempuan Ya kan Kenapa Begitu Terbolak Balik Cara Berpikirnya Artinya Perempuan Di jaman Rasulullah Itu Apalagi Kemudian Beforenya Itu Sangat Dihina Itulah Sebabnya Kemudian Begitu Terjadi Peperangan Dimana Masyarakat Musyrikin Mekah Berusaha Untuk Menghancurkan Apa Yang Dibawa Oleh Rasulullah Jangan Sampai Terus Menyebar Bahkan Mereka Sudah Memujuk Tidak Berhasil Mereka Pernah Memanggil Rasulullah Ya Muhammad Kalau Kamu Mendakwakan Islam Itu Sebenarnya Apa Tujuannya Apa Yang Kamu Cari Kalau Kamu Pengen Dapat Perempuan Cantik Untuk Jadi Istri Kamu Kami Kumurkan Perempuan Cantik Bahkan Dari Manapun Kalau Kamu Mau Sebanyak Yang Kamu Mau Kalau Kamu Memang Motif Cari Cewek Kalau Kamu Memang Ingin Supaya Jadi Kalau Kamu Yang Jadi Raja Pemimpin Akan Kami Angkat Kamu Pemimpin Ya Kan Rasulullah Apa Jawabnya Biarpun Kamu Taruh Matahari Tangan Kananku Rembulan Tangan Kiriku Aku Gak Berhenti Teguh Bingung Orang Itu Diancem Gak Bisa Dibujuk Gak Bisa Sampai Ditawarin Oke Gini Ya Muhammad Bagaimana Caranya Kita Negosiasi Aja Daripada Kita Berantem Terus Kita Negosiasi Kita Toleransi Saling Menghormati Ya Bagaimana Caranya Sehari Kami Oke Sholat Menurut Kamu Besokannya Kamu Menyembah Berhala Seperti Kami Ya Kan Nabi Goyang Sudah Agak Bingung Datang Kan Ya Ayuhal Kafirun Yang Ujungnya Apa Nah Untukmu Agamamu Untukmu Agamaku Ya Lakum Dina Kum Mulyadin Ini Tegas Dibujuk Macem-macem Gak Bisa Mau Dibunuh Akhirnya Nabi Hijrah Kejar-kejar Bahkan Sampai Di Mekak Dibuk Kali-kali Diserbukan Akhirnya Nabi Melakukan Perlawanan Beladiri Masa Manusia Ditindas Gak Boleh Gak Boleh Beladiri Gak Boleh Melawan Nah Sampai Akhirnya Kemudian Musyrikin Mekah Ini Akhirnya Keteteran Kalah Ya kan Orang-orang Musyrikin Kalah Nah Kemudian Nabi Muhammad Ingin Kembali Kembali Kem Mekah Bukan Untuk Balas Dendam Tapi Untuk Membebaskan Saudara-saudara Kaum Muslimin Yang Masih Dibudakin Yang Masih Dijajah Yang Masih Ditindas Oleh Orang-orang Kafir Mekah Orang Masyrikin Mekah Kabar Tentang Rasulullah Pengen Dateng Sudah Heboh Di Mekah Mereka Sudah Ketakutan Ini Pasti Balas Dendam Kenapa Karena Mengingat Mereka Sendiri Memperlakukan Umat Islam Seperti itu Jadi Begitu Rasulullah Yang Balik Otomatis Mereka Ketakutan Ketar Ketir Sendiri Maka Kemudian Begitu Rasulullah Dateng Itu Peristiwa Disebut Futuh Mekah Pembukaan Ketam Mekah Apa Ketan Rasulullah Selamat Bagi Mereka Yang Bersembunyi Di rumah Masing-masing Jadi Kafir-kafir Mekah Itu Yang Tadinya Kalau Selamat Tenang Selamat Bagi Mereka Yang Bersembunyi Di rumah Pemimpin Pemimpin Mereka Selamat Bagi Mereka Yang Sembunyi Di rumah Rumah Ibadah Mereka Jangan Potong Tanaman Kalau Tidak Perlu Jangan Bunuh Hewan Kalau Tidak Perlu Kita Bukan Terbalas Dendam Disini Futuh Mekah Ini Dijadikan Landasan Harus Jadi Motivasi Bagi Kita Sejak Kapan Rasulullah Menyebarkan Agama Islam Dengan Pedang Dan Darah Tidak Ada Makanya Mesrikin Mekah Sampai Bingung Oh Kok Begitu Dari Situ Kemudian Jadi Banyak Yang Masuk Islam Pernah Satu Kali Juga Di Ibu Kota Israel Jerusalem Umar Bin Hatab Berhasil Menaklukkan Jerusalem 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 Pada Waktu Dipimpin Oleh Seorang Pendeta Pendeta Ini Juga Dulu Sakat Menindas Kepada Kau Muslimin Yang Ada Di Jerusalem Begitu Mereka Kalah Kemudian Dikabarkan Bahwa Abu Bakar Umar Bin Hatab Akan Datang Akan Datang Kesana Lalu Kemudian Mereka Ada Ketakutan Juga Tapi Apakah Terjadi Ketakutan Umar Datang Cuma Bukan Naik Kuda Karena Kuda Berarti Lambang Kegagahan Lambang Menang Perang Datangnya Naik Ledai Tidak Sama Rombongan Cuma Berdua Sama Wajudan Seperti Itu Islam Dan Tidak Ada Yang Namanya Penaklukan Dengan Padang Sampai Kemudian Pada Waktu Ngobrol Kedengeran Ajan Waktu Masuk Salat Kemudian Pendeta Menyarankan Apa Mau Salat Di Kuil Yahudi Atau Di Gereja Nasrani Terserah Saya Di sini Tanah Lapang Kenapa Kalau Saya Masuk Kesana Saya Masuk Kesini Nanti Orang Islam Berikutnya Akan Menjadikan Masjid Maka Biarkan Biar Tetap Gereja Biar Tetap Kuil Saya Di sini Ini Jadi Masjid Tempat Salat Ini Tetap Dibiarin Toleransi Jelas Kalau mau Langsung Di situ Atau Dua-dua Sengaja Ganti-ganti Atau Dari Logikanya Perang Jaman Sekarang Ini Pernah Ketika Menang Perang Lalu Kembali Ketempatnya Selamat Bagi Mereka Yang Sembunyi Di rumah Masing Selamat Bagi Mereka Yang Sembunyi Di rumah Pemimpin Selamat Bagi Mereka Yang Sembunyi Di rumah Ibadah Kita Hanya Menghadapi Mereka Yang Menghadang Kita Dan Menghancurkan Kita Eh Kalau Perang Zaman Sekarang Rumah Juga Dibom Langsung Abis Semuanya Kayak Model Hiroshima Nagasaki Berapa Juta Orang Abis Disitu Artinya Ahlak Rasulullah Tidak Seperti Yang Digambarkan Orang Orang Non Muslim Atau Orang Islam Sendiri Yang Mohon Maaf Saya Seri Ngomong Sekarang Islam Sekarang Sehingga Orang 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 Bukan Orang Orang Yang Ngomong Kita Yang Memperlihatkan Perlaku Kayak Gitu Ngomong Sembarangan Terus Kemudian Saling Hujat Meng Kafir Kafir Memunafik Munafikan Dan Sebagainya Terus Sudah Gitu Kalau Lagi Debat Juga Udah Jelas Bahwa Gak Punya Dalil Dan Kalah Debat Muka Orang Disirem Jadi Jadi kan Perlaku Kayak Gitu Kok Islam Kayak Gitu Dan Itu Yang Sering Yang Saya Curigai Menjadi Banyak Orang Yang Akhir Pindah Ke Agama Lain Seperti Misalnya Sukmawati Kemarin Katanya Dia Enggak Betah Melihat Misal Kayak Gitu Amat Perlakunya Kasar Padahal Itu Yang Diajarkan Rasulullah Kita Yang Membusukkan Diri Kita Sendiri Ditambah Kemudian Pembusukan Dari Luar Presiden Segala Macem Untung Presiden Mau dateng Lu Ngapain Kayak Gitu Pindah Pindah Urusan Apa Agama Urusan Pribadi Kita Gak Pusing Tapi Jangan Seolah Memblow Up Itu Seolah Luar Biasa Seolah Masalah Murta Masalah Pindah Agama Jadi Kayak Orang Ngawinin Kayak Orang Hajatan Kayak Orang Lagi Pesta Ini Hal Seperti Ini Yang Yang Sering Terjadi Udah Gitu Banyak Lagi Yang Katanya Ulama Ngomong Saya Ngeliat Ini Emang Islam Pernah Ngerjarin Kayak Gitu Nah Ini Makanya Kalau Kita Bicara Tentang Masyarakat Mahdani Kita Pengen Lihat Masyarakat Mahdani Yang Dicontohkan Sebenarnya Gimana Seperti Yang Sering Digembar Gemborkan Misalnya Kemudian Dicontohkan Masyarakat Yang Lagi Bergejolak Di Syriah Di Syriah Di Yaman Di segala macem Berantem Meluluh Emang Begitu Masyarakat Islam Yang Diinginkan Rasulullah Yang Dicontohkan Oleh Tidak Satu Yang Saya Bilang Tadi Bahwa Masyarakat Mahdani Egaliter Menghormati Orang Lain Sama Kedudukannya Sama Kedudukan Egaliter Menghormati Sama Masalah Agama Lai Kemudian Juga Penghormatan Terhadap Prestasi Jadi Yang Dihormati Itu Bukan Orang Kaya Tapi Orang Orang Yang Memiliki Prestasi Orang Orang Itu Artinya Apa Mendorong Terjadinya Pertumbuhan Ilmu Ya Kan Menginginkan Yang Dihormati Orang Yang Berprestasi Seperti Mendorong Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berarti Zaman Rasulullah Itu Pengetahuan Didorong Untuk Berkembang Kemudian Keterbukaan Artinya Rasulullah Itu Walaupun Beliau Seorang Rasul Tidak Dengar Serta Merta Kemudian Apa Namanya Semua Perintah Kemudian Main Jalan Enggak Di Inikan Disosialisasi Dengan Baik Ya Terus Kemudian Kalau Orang Bertanya Dijawab Kadang Untuk Suatu Masalah Yang Apa Namanya Meragukan Dijelaskan Dulu Dan Masyarakat Pada Waktu Informasi Juga Saling Terbuka Tidak Ada Diktatorisme Kemudian Penegakan Hukum Serta Keadilan Artinya Rasulullah Mengatakan Andai kata Anakku Fatimah Mencuri Aku Yang potong Tangannya Jadi Jadi Bukan Berarti Seperti Yang kita Temui Sekarang Itu Yang dimana Hukum Itu Seolah Pisau Yang Tajam Di bawah Tumpul Di atas Enggak Rasulullah Mengatakan Seperti Itu Kalau Anakku Fatimah Mencuri Aku Sendiri Yang potong Tangannya Ya Untungnya Kan Fatimah Bukan Pencuri Artinya Ada Statement Kayak Gitu Kemudian Toleransi Artinya Semuanya Di Dihargai Karena Disitu Di Madinah Itu Bukan Hanya Orang Islam Ada Yahudi Ada Juga Nasrani Ada Juga Yang Masih Pagan Penyembah Berhala Sepanjang Mereka Enggak Mengganggu Udah Lakum Din Hukum Walyadin Tidak Diganggu Sekali Lagi Saya Tegaskan Bahwa Rasulullah Sampai Perang Dengan Orang Orang Masyrikan Maka Karena Rasulullah Pengen Dibunuh Wajar Belah Diri Bukan Karena Rasulullah Kemudian Menyebarkan Islam Kemudian Dengan Cara Maksa Maksa Ingat Yang Namanya Kaisar Ottoman Khalifah Kelapa Kelapa Itu Ditegakkan Dengan Perang Zaman Dulu Belum Ada Negara Kebangsaan Maka Bisa Iskandar Dukan Nain Akhir Beruntuk Kerajaan Suatu Hilafah Raya Nah Sekarang Yang Hilafah Yang Sedangkan Nama Ini Pola Pikirnya Sama Jadi Indonesia Bukan Hanya Indonesia Tapi Nanti Akan Mencakup Malaysia Mencakup Thailand Mencakup Filipina Apakah Orang Ini Kemudian Akan Dipaksa Untuk Bisa Bergabung Dalam Hilafah Gak Mungkin Mustahil Yang Ada Indonesia Sendiri Begitu Kita Coba Untuk Menegakkan Hilafah Orang Indonesia Timur Mundur Bali Mundur Indonesia Bukan Pecah Malah Berantakan Boroboro Sampai Keluar Luar Yang Dalam Berantakan Dan Coba Bayangkan Kalau Itu Dijalankan Berarti Terjadi Perang Mana Ada Kesejahteraan Dan Itu Perang Gak Mungkin Sebentar Pasti Pasti Bertahun Tahun Dan Puluhan Tahun Lalu Kapan Sejahteranya Gitu Kapan Masyarakat Sejahteranya Jadi Saya Pernah Memang Oke Jadi Jelas Bahwa Di dalam Masyarakat Madani Itu Bukan Masyarakat Podoh Bukan Masyarakat Barbar Bukan Masyarakat Tanda Kutip Kampungan Bukan Masyarakat Yang Masih Terbelakang Bukan Tapi Masyarakat Pinter Justru Karena Apa Karena Disana Itu Didorong Untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Dalam Praktiknya Mereka Menghormati Persamaan Hak Kemudian Juga Ditegakkan Keterbukaan Penegakan Hukum Toleransi Berbeda Agama Karena Disana Ada Ada Yang Namanya Orang Yahudi Orang Nasrani Orang Muslim Dan Kemudian Ada Yang Masih Pagan Penyebab Berhala Masih Ada Dan Kemudian Masyarakat Madana Itu Merupakan Tatanan Sosial Yang Sangat Meninggikan Masalah Toleransi Masalah Demokrasi Kemudian Juga Masalah Kesopanan Serta Menghargai Pluralisme Pluralisme Itu Keanekaragaman Ya Saya Sering Mencontohkan Begini Dia Jauh-jauh Dari Tanggerang Pergi Kerabunan Pengen Lihat Tentu Aneka Ragam Binatang Sana Ya Ada Gajah Ada Reptil Ada Ular Ada Harimau Ada Singa Dan Sebagainya Gak Ternyata Begitu Kamu Dateng Kesana Di Kebun Binatang Itu Sinyam Monyet Semua Monyet Sama Lagi Jenis Itu Doang Kira Kira Kamu Kecel Enggak Gak Gak Gerti Gerti Jauh Jalan Buang Engkos Ada Tarif Masuk Eng Lihat Monyet Doang Sekowen Binatang Monyet Semua Kan Gak Menarik Berarti Dalam Demokrasi Kalau Kita Memang Pandai Menitibui Istilahnya Pandai Menjalankan Peran Di Dalam Suatu Demokrasi Ya Kayak Gitu Enak Kamu Cantik Cantik Karena Mata Kamu Dua Kanan Kiri Apa Jadinya Kalau Mata Kamu Dua Kanan Sama Sama Kamu Kanan Bebanya Cantik Gak Coba Kamu Juga Cantik Karena Lebang Hitung Kamu Dua Coba Andai Kata Lebang Hitung Satu Tengah Cantik Tangan Kamu Kanan Kiri Cantik Dua Biji Sini Gak Ada Jadi Memang Keragaman Itu Justru Saya Sering Menyantahkan Begini Kalau Di Kelas Tetap Muka Saya Suka Bik Kalau Lagi Ngomong Gini Saya Suka Jalan Saya Lihat Saya Jalan Tak 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 Kamu Lihat Gak Sama Tak 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 Tapi Misalnya Kaki Saya Sama Tuk 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 Kan Jadi Kayak Zombie Saya Indah Gak Maju Gak 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 Berarti Memang Keragaman Kamu Lihat Semuanya Kalau Kita Lagi Jalan Kaki Beda Tangan Beda Masa Jalan Begini Begini Enggak Juga Berarti Keragaman Itu Memang Sangat Dihormati Oleh Islam Jadi Kalau Ada Sekarang Orang Yang Pengen Supaya Apa Namanya Semuanya Seragam Eh Ini Seragam Atau Maunya Kamu Ini Ini Maunya Kamu Orang Yang Beda Kemudian Munafiq Orang Yang Beda Kemudian Kafir Emang Islam Mengajarin Kayak Gitu Gak Ada Cerita Cing Jangan Mengatas Namakan Islam Kulain Teng Gak Ngerti La Ikro Hafidin Itu Maksud Bagaimana Seperti Saya Bilang Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Artinya Allah Tidak Menginginkan Orang Masuk Islam Karena Dipaksa Maka Berarti Rasulullah Tidak Pernah Menjalankan Da'wah Dengan Cara Pedang Dan Darah Karena Jelas La Ikro Hafidin Tapi Begitu Kamu Sudah Masuk Ya Sama Kamu Ke Siapa Masuk Paksa Ikutin Kuliah Kamu Harus Bayaran Kamu Harus Disiplin Kamu Harus Ikut PR Kamu Harus Bikin Dari Gitu Kalau Kamu Di Luar Siapa Nyeru Kamu Bikin PR Ya Siapa Nyeru Kamu Untuk Bikin EKT Kamu Nganurut Juga Masuk Boda Kamu Bukan Sini Nah Itulah Jadi Dalam Islam Jelas Tidak Ada Paksaan Agama Tapi Bagi Orang Yang Kamu Siapa Yang Maksud Kamu Untuk Main Coklat Tapi Kalau Main Coklat Terikat Tidak Ada Peraturan Nah Itu Gampangnya Ya Kan Jadi Jangan Main Bilang Bahwa Islam Begini Ngeri Amat Kalau Kita Lihat Sekarang Banyak Banyak Benda Islam Ngeri Amat Main Musik Haram Terus Melukis Haram Terus Sudah Gitu Kamu Cewek Harus Pakai Jilba Pakai Nikah Pulau Yang Kelihatan Matanya Doang Pak Udugi Semuanya Pakai Hitam Astaghfirullah Senyum Itu Ibadah Kalau Kamu Pakai Segini Hitam Semua Ya Bagaimana Lihat Senyum Kamu Jadi Islam Kayaknya Mengerikan Di Tangan Orang Yang Enggak Ngerti Itu Tapi Aneh Karena Orang Kita Yang Belum Ngerti Turut Aja Jadi Banyak Aja Disuruh Demo Demo Disuruh Ini Karena Apa Jarang Orang Yang Apa Namanya Menjelaskan Secara Ini Ingat Satu Ayat Yang Belum Yang Sering Kali Atau Sangat Jarang Saya Dengar Adalah Ayat Al-Quriyah Mengatakan Bahwa Muhammad Itu Bukanlah Bapak Dari Kamu Bukanlah Seorang Bapak Dari Kamu Artinya Apa Islam Itu Yang Penting Bapak Dari Ideologi Bukan Biologi Paham Ya Artinya Bukan masalah keturunan Ideologinya Makanya Al-ulama'u Warosatul Ambiya Apanya Ideologinya Perilakunya Ajarannya Itu kan Tapi bukan soal Nasa Bukan soal Keturunan Ini kan Orang sekarang Masalah keturunan Yang dimasalahin Seolah-olah Yang Yang ada Darahnya Dengan Nabi Muhammad Itu harus dimuliakan Enggak dulu Cing Lihat dulu Gimana Anaknya Nabi Nuh Membanggang Ya kan Jadi kita Jangan main Asal-asalan Dan ini Gak yang jelasin Jadi Memang Ada Perintah Rasulullah Untuk menghormati Keturunan Beliau Tapi Tanda kutip Keturunan Beliau Seperti apa Menjalankan Ideologi Rasulullah Sesuai Dengan Rasulullah Mengikuti Ajaran Rasulullah Itu nomor tiga Tapi Atiullah Wati Rasul Dulu Enggak Tawat Allah Enggak Rasul Pemimpin Enggak Usah Dilihatin Enggak Usah Diikutin Tapi sekarang Seolah-olah Kalau Keturunan Eh enggak Kalau Memang Mengaku Keturunan Alak Yang benar Bahar Semit Gebukin Orang Tapi Ngaku Habib Benar Iya Makanya Yang menjadi Pemimpin Itu aja Nyaci Maki Orang Senak Nabi Pernah Ajarin Kayak Itu Artinya Yang Taat Allah Taat Rasul Yang Enggak Muhammad Itu Bukannya Seorang Bapak Diantara Kamu Dia Adalah Rasul Berarti Yang Dipentingkan Adalah Masalah Ideologi Bukan Biologi Keturunan Enggak Urusan Kalau Memang Enggak Sesuai Gitu Ini Seolah Dibesar Besarkan Masalah Keturunan Nabi Kalau Keturunan Nabi Benar Kita Hormat Otomatis Kita Hormat Rasulullah Sesuai Perintah Rasulullah Jelas Tapi Kalau Keturunannya Bikin Mahlu Rasulullah Ya Kagak Iya Akhlak Nggak Bagus Masa Kita Turutin Juga Karena Keturunan Luang Enggak Bisa Ini Masyarakat Kita Yang Yang Masih Terlalu Apa Ya Polos Akhirnya Diajak Ini Besok Tanggal 2 Desember Diajak Lagi Demo Ya Udah Pengen Demo Yang Dulu Dari FPI 212 Itu Pengen Demo Lagi Tanggal 2 Desember Manfaat Apa Masih Pandemi Ingat Untuk Demo Pasti Ada Dana Ya Dana Itu Katakan Ya Mohon Maaf Ya Kasarnya Orang Dikasih Makan Berapi Nasibungkus Paling Paling Murah 10.000 Ya Kan 10.000 Baru Nasibungkus Belum Lagi Ada Aku Taruh Satu Orang 15.000 Kalau Yang Datang Itu Katakan 1.000 Orang Berapa Itu 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Itu Proposal Itu Orang Yang Mengajuin Demo Demo Itu Berarti Lagi Mengajukan Proposal Saya Mau Gini Siapa Mau Sponsor Gitu Kan Hati Hati Kita Ini Cuma Jadi Penggembira Doang Dia Nginya Ngajuin Proposal Nanti Ada Kan Ada Orang Ini Mendekati Tahun Politik Nanti Kalau Berhasil Dikumpul Kayak Di Waktu Ahak 2017 Begitu Banyak Orang Kan Ngalir Uang Jangan Salah Orang Lagi Cari Duit Kita Dikambing Hitam Pengikor Pengikor Pengembira Pemandu Seorang Eh Umat Islam Digituin Doang Mau Mereka Pasti Bawa Ayat Tapi Ayat Yang Seperti Saya Bilang Tadi Muhammad Itu Bukanlah Seorang Bapak Di Antara Kamu Tapi Dia Rasul Pernah Enggak Enggak Tapi Gembar Gembar Bahwa Allah Nabi Muhammad Menghimbau Supaya Menghorma Keturunan Itu kan Itu yang sering Diomong-omongin Makanya Saya bilang Ini ada Pembalikan Ini ada Penyembunyian Itu yang Kata Ya Allah Kamu Kamu Menjual Ayat Dengan Harga Murah Ingat 212 Katanya Pengen Mengundang Sampai 7 juta Orang Kumpul Tanggal 2 Desember 7 juta Orang Kali Tidak Mungkin 15 Ribu Itu kan Bermodal Yang lain Lain Pendaraannya Sebagai Macem Hati-hati Kita Cuma Dijadikan Kayak Gitu Doang Tapi Kita Makanya Saya Biar Mas 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 Kamu Gak Saya Larang Berpolitik Silahkan Justru Bagus Kalau Kamu Ngerti Politik Nanti Biasa Kamu Mas Partai Politik Mudah-mudahan Biasa Kamu Jadi Gubernur Jadi Menteri Jadi Presiden Tapi Ngerti Bukan Suruh Dorong Mobil Mogok Ngerti Artinya Orang Pengen Naik Mobil Mobil Mogok Orang Pengen Jadi Gubernur Pengen Jadi Menteri Dia Perlu Pendorong Panggillah Kita Rame-rame Begitu Dia Nyalurung Mobil Emang Kamu Di Ajak Kamu Dikasih 2M Makasih Makasih Ya kan Dikasih 2M Tapi Kita Masih Demo Demo Itu Yang Anak BEM UI BMS Seluruh Indonesia Aduh Saya Juga Orang UI Loh S1 S2 Dari UI Makanya Saya Siap Dan Bersedia Pakai Kuliah Yang Tidak Konvensional Cuma Daring Atau Tatap Muka Dari Dulu Setiap Semesar Semesar Besok Berubah Lagi Semesar Kemarin Yang Yang Udah Pernah Alamin Akan Tahu Saya Suruh Bikin Short Comedy Movie Kamu Bikin Drama Ya Kan ada Di Youtube Saya Ada drama Drama Comedy Pendek Pendek Saya Nggak Kasih Naskah Bikin Shoting Sendiri Saya Lombain Pemenang Pemenang Pertama Saya Kasih 2,5 Juta Pemenang Kedua Saya Kasih 1,5 Juta Yang Ketiga 1 Juta Artinya Saya Serius Saya Nggak 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 Kenapa Ya Demi Kamu Supaya Kamu Jadi Lebih Kreatif Walaupun Saya Harus Siap Dengan Omongan Nyinyir Ah Itu Biara Bilang Aja Pengen Supaya Dapat Viewer Pengen Dapat Subprimer Ya Terserah Rasulullah Juga Saya Apa Juga Tetap Benci Nabi Mohamad Nggak Salah Nggak Dosa Tapi Malah Pengen Dibunuh Diubur Apalagi Saya Jadi Kalau Saya Melakukan Ini Wajar Wajar Orang Beda Beda Oke Jadi Yang Namanya Masyarakat Madani Itu Masyarakat Seperti Itu Demokratis Toleran Pluralis Multiculture Multireligion Berarti Itu Yang Sebenarnya Ingin Kita Bangun Tanpa Harus Punya Label Negara Islam Dan Itu Terbentuknya Dari Keluarga Kalau Kamu Mampu Membentuk Suatu Keluarga Nanti Mampu Membentuk Suatu Keluarga Kecil Anak-anak Kamu Yang Mereka Menghargai Perbedaan Mereka Terbiasa Terbuka Kemudian Mereka Juga Taat Beragamanya Kuat Tapi Kuatnya Itu Benar-benar Bukan Omong Dia taat Mampu Nanti Dari Masyarakat Yang Kecil Keluarga Nanti Ke Tetangga Nanti Ke RT Nanti Ke RW Kalau Terbentuk Seperti Itu Yang Diinginkan Islam Yang Yang Disebut Al-Islam Ya Lu Walayu Al-Islam Itu Tinggi Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Darinya Buktiin Masa Kamu Maksa Maksain Orang Supaya Mengaku Islam Tinggi Tapi Kamu Sendiri Kayak Gini Kalau Memang Kita Menujukan Sesuatu Buktikan Maka Kata Nabi Nafsik Mulai Dari Diri Kamu Sendiri Jaga Diri Kamu Jaga Keluarga Kamu Diri Kamu Dulu Diri Sendiri Saja Ngejalanin Orang Disuruh Diri Sendiri Omongan Carut Orang Disuruh Ber Sopan Sopan Sama Dia Dengan Demikian Bahwa Yang Diinginkan Di dalam Masyarakat Madani Itu Adalah Masyarakat Yang Memang Memiliki Corak Seperti Yang Diri Jalan Rasul Yang Toleran Dan Sebagainya Dan Juga Masyarakat Yang Berkembang Masyarakat Yang Teknologis Bukan Masyarakat Yang Ini 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 Kita Garis Bawahi Kenapa Karena Seolah Kalau Orang Bercorak Agama Kayaknya Itu Bodoh IT Seolah Seolah Mereka Itu Hanya Masalah Agama Tapi Enggerti Modernisasi Gak Bisa Justru Yang Modernisasi Islam Adalah Dengerti Teknik Dengerti Teknologi Baru Itu Yang Denginginkan Akhlak Oke Ilmu Pengetahuannya Tinggi Kemudian Juga Mereka Mampu Menjaga Masyarakat Ruralis Mereka Menjalankan Islam Sebenarnya Itu Yang Diinginkan Gak Perluah Label Negara Islam Gak Perluah Apaan Kalau Ternyata Orang Nenya Kayak Gitu Ngeri Banget Jujur Nanti Saya Disuruh Pake Jubah Ke sana Kemarin Saya Suruh Jenggot Nanti Lama Lama Kamu Disuruh Pake Baju Hitam Bayangin Gak Kamu Misalnya Terjadi Seperti Di Asbanistan Masyarakat Perempuan Yang Pertama Kali Dibinggir Lagi Karena Disana Itu Perempuan Balik Lagi Sebelum Rasulullah Gak Modernisasi Arab Saudi Baru Kemarin Boleh Perempuan Bawa Mobil Baru Kemarin Sekarang Boleh Tadinya Gak Boleh Di Afgan Itu Perempuan Gak Usah Lagi Ket Pendidikan Kamu Gak Boleh Lagi Kuliah Gak Usah Lagi Kerja Udah Di Rumah Aja Mau Gitu Nanti Ngeri Semuanya Pada Bejenggot Aduh Mana Yang Kambing Manyak Orang Ini Pada Bejenggot Pake Jubah Semuanya Enggak Enak Yang Penting Salat Kamu Baca Quran Kamu Alah Kamu Manis Alah Kamu Baik Alah Kamu Karima Tapi Kamu Pinter Kamu Ngerti Teknologi Ngomongan Kamu Sopan Kamu Komunikatif Itu Manusia Paripurna Itu Yang Dinginkan Rasulullah Bukan Pakaian Bukan Bukan Bungkusan Gitu Makanya Saya Minta Kamu Banyak Baca Banyak Baca Alhamdulillah Saya Baca Baca Semua Isinya Bungkus Semua Kenapa Kayak Kamu Ibaratnya Itu Laptop Atau Komputer Kalau Kamu Input Terus File Begitu Kamu Kamu Manggil Kamu Nggak Pernah Input Kamu Manggil Bisa Nggak 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 Bisa Otak Kamu Nggak Pernah Input Ngomong Apa Bingung Beneran Bingung Tapi Insya Allah Kalau Kamu Udah Terus Input Dengan Macem Begitu Kamu Ngalir Ngalir Alhamdulillah Ngalir Kadang Kadang Cuma Satu Slide Bisa Seharian Ngomong Kenapa Otomatis Kenapa Input Laptopnya Banyak Nggak Nggak Pernah Di Input Kalau Manggil Botak Meledak Laptopnya Kepanasan Nggak Bisa Jadi Saya Bilang Kali-kali Yang Penting Bagi Bagi Saya Kamu Nilai A Ya Nggak Ada Masalah Kok Saya Kasih Nilai Tapi Kamu Kan Penyandorani Pantes Nggak Kamu Dapat Nilai A Gitu Cuma Saya Dapat Nilai Emang Gampang Satu Kelas Semua Saya Lalu Saya Semua Beneran Tapi Mereka Saya Gembleng Beneran Dengan Cara Begini Ada Yang Biasa Tapi Kalau Yang Memang Mereka Jadi Tau Gitu Iya Saya Bertanggung jawab Penuh Sama Kamu Arti Kalau Saya Ngedidik Serius Gitu Mudah 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 Kan Nanti Dengan Cara Seperti Itu Hasilnya Ya Daripada Apa Namanya Kan Saya Nanti Ditanya Eh Sani Lo Jadi Dosen Ngapain Lagi Disitu Ngajarin Apa Disitu Gitu Ditanya Nggak Bisa Enggak Makanya Saya Bertanggung jawab Penuh Insyaallah Baik Ada Yang Tanyakan Sonia Iya Semuanya Masyarakat Madani Kan Toleransinya Kuat Benat Di Politik Juga Tapi Di Jaman Sekarang Yang Saya Lihat Itu Di Politik Itu Cuma Nganggap Satu Agama Bah Kan Kebanyakan Di Indonesia Agama Islam Tapi Bagaimana Dengan Agama Agama Lain Dan Kenapa Dia Juga Nggak Pernah Di Angkat Gitu Sedangkan Yang Paling Di Angkat Di Indonesia Toleransinya Islam Yang Paling Besar Oke Perkara Katakanlah Masyarakat Islam Di Indonesia Memang Mayoritas Tapi Apakah Mereka Menjalankan Apa Namanya Ajaran Islam Secara Penuh Itu Kan Soal Lain Beda Ini Jumlahnya Ini Kualitas Dan Di Dalam Politik Orang Berusaha Untuk Meraih Kekuasaan Yang Politik Maka Jangan Heran Kalau Kemudian Umat Islam Itu Begitu Jadi Pejabat Karena Toleransinya Juga Dan Pemahaman Agamanya Perasaan Keagamanya Juga Mungkin Belum Memadai Seperti Yang Diharapkan Maka Yang Ada Adalah Dia Memanfaat Masyarakat Islam Yang Banyak Ini Bagaimana Supaya Dia Bisa Mereka Kuasa Kan Akibat Yang Banyak Itu Bukannya Dibina Tapi Malah Dimanfaatin Dia Jadi Pejabat Otomatis Yang Dipikirkan Orang Orang Yang Sekolongan Dia Bukan Yang Berprestasi Kalau Membangun Masyarakat Itu Seperti DKI Kemarin Yang Penting Gubernur Seiman Perkara Kemudian Dia Bagaimana Seiman Apakah Ini Islam Bukan Yang Penting Prestasinya Memang Ada Perintah Dalam Alkohol Jangan Kamu Jadikan Orang Nasir Dan Orang Ini Sebagai Sahabat Dekat Konteksnya Liat Karena Semua Pasti Ada Asbab Menujul Ada Ceritanya Ada Sebab Musabab Yang Gak Begitu Saja Suatu Ayat Itu Turun Ya Sekarang Kalau Misalnya Seiman Tapi Dia Korup Bagaimana Karena Pertimbangannya Kembali Ke Politik Karena Disini Mayoritas Islam Ya Kan Dan Itu Diperlukan Untuk Meraih Dia Supaya Bisa Menang Maka Ketika Dia Menang Dia Pasti Memperhatikan Lagi Kelanggenan Kedepannya Maka Kemudian Jangan Sampai Umat Islam Yang Ngambak Gak Bisa Lagi Diharapkan Dukungannya Maka Saya Pilih Yang Isayman Juga Jadi Pertimbangan Bukan Karena Agama Tapi Karena Politik Paham Jadi Islam Sejauhin Hanya Dibaca Dilempatin Aja Perihal Kemudian Dia Sudah Dipilih Orang Yang Islam Apakah Dia Kemudian Menjalankan Apa Yang Diajarkan Islam To The Next Point Belom Tentu Yang Penting Menjaga Elektabilitas Yang Penting Menjaga Jangan Sampai Yang Mayoritas Ini Akhirnya Tidak Lagi Jadi Mayoritas Akhirnya Berarti Umat Islam Kehilangan Kesempatan Untuk Diri Pejabat Itulah Sebabnya Yang Disini Pada Berlomba Ada Kristen Isasi Ada Hidrisasi Wajar Kenapa Mereka Juga Berusaha Untuk Supaya Baikin Banyak Pengikutnya Nanti Dalam Pemilu Kan Jadi Perhitungan Ini Makin Dikit Makin Banyak Berlomba Lomba Jadi Sama Polanya Pasti Orang Orang Mereka Kita Sering Heboh Ada Kristianisasi Sama Kemarin Sopmawati Kenapa Dihiboh Upacara Pindah Agama Lari Kesitu Supaya Dapat Nanti Vote Supaya Nanti Dapat Jumlahnya Pengikut Makin Banyak Eh Agamanya Benar Itu Nomor 5000 Artinya Yang penting Umat Kristen Banyak Yang penting Umat Hindu Banyak Yang penting Umat Islam Banyak Karena Semuanya Berpikir Bagaimana Bisa Meraih Kekuasaan Bagaimana Bisa Menaruh Simpati Makanya Tugas kita Adalah Mencerdaskan Umat Islam Jangan Sampai Nanti Kita Kemudian Hanya Sekedar Memilih Tapi Tidak Kualitas Hanya Sekedar Seiman Akibat Kayak Gitu Karena Pertimbangan Bukan Masalah Agama Tapi Masalah Politik Kayak Gitu Jadi Jangan Heran Begitu Dijari Ini Coba Cenderungan Ini Realitas Begitu Gubernurnya Orang Kristen Pak Pasti Semuanya Pasti Di kantor Begitu Begitu Menjadi Menteri Orang Satu Pasti Semuanya Dari Golongan Dia Orang Terdekat Seagama Mereka Juga Memperhitungkan Jumlah Karena Jumlah Menentukan Pemilu Kualitas Tidak Penting Jumlah Karena Dengan Sekian Banyak Voting Kamu Menang Kamu Akhir Jadi Pejabat Kamu Akhir Jadi Presiden Kamu Akhir Jadi Gubernur Karena Jumlah Maka Yang penting Vot Makanya Kemudian Ini Yang Saya Katakan Tadi Jumping Vot Juga Bisnis Bisnis Kayak tadi Artinya Kalau Misalnya Kita Bisa Menggiring Orang Demo 7 Juta 7 Juta Kali 20 Rebu Masya Allah Berapa Miliar Itu Dapat Bisnis Itu Jadi Jatohnya Lalu Siapa Yang Dikibulin Ya Umat Islam Kenapa Bodoh Kenapa Mau Tidak Jelas Agendanya Yang Yang Mending Kumpul Kumpul Di Sana Dapat Itu Akhirnya Yang Diklaim Sebagai Inilah Suara Umat Islam Enak Anja Tapi Memang Realitas Kayak Gitu Itu Yang Harus Kita Pelajari Ya Saya Bener Bener Berusaha Banget Selama Saya Masih Hidup Saya Berusaha Wallah Wallah Pokoknya Sebisa Mungkin Saya Akan Coba Membenung Itu Dari Dengan Saya Terutama Kepada Kamu Kamu Mas Ya Ya Gitu Paham Dia Ada Jadi Kalau Untuk Tadi Dibilang Demo Untuk Demo Itu Di Masyarakat Madaniah Itu Ada Demokrasi Demokrasinya Jadi Itu Sekarang Banyak Yang Demo 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 Tapi Mereka Lebih Banyak Cuma Ikutan Ikutan Atau Karena Dengar Dari Omongan Buka Gini Untuk Kita Sebagai Mahasiswa Yang Baru Yang Baru Berjalan Dan Kita Biar Membuka Awasan Yang Gimana Yang Harus Kita Pilah Ini Yang Mana Yang Harus Kita Bantu Perjuangan Atau Mana Yang Enggak Oke Good Pertama Tentu Sebagai Mahasiswa Tugasnya Belajar Tentu Sebagai Mahasiswa Belajar Dan Banyak Diskusi Apalagi Sekarang Ada Internet Semuanya Saya Alhamdulillah Senang Banget Baca Dari Kecil Bahkan Saya Sampai Dua Kali Kena Kebanyakan Baca Bingung Terus Kemudian Senang Baca Apa Namanya Youtube Buka Buka Semuanya Itu Pertama Sebab Dengan Bawa Senang Kita Nanti Akan Akan Enak Ngomong Ya Kayak Gini Ajalah Mungkin Mas Saya Pernah Nanya Bah Bukunya Apa Bahkan Saya Bila Bahkan Terserah Yang Penting Aspek Hukum Dalam Agama Islam Karangan Siapa Kita Serah Jangan Sampai Enggak Punya Gitu Aja Sebab Apa Kalau Saya Haruskan Satu Buku Yang Sama Terus Kemudian Dari Pengarang Yang Sama Penderbit Yang Sama Berarti Pendapat Kita Seragam Itu Yang Saya Nggak Mau Berarti Pendapat Kamu Jadi Satu Dan Saya Nggak Mau Kamu Cuma Dengerin Saya Baca Buku Baca Buku Baca Beda Perbedaannya Didiskusikan Kamu Makin Pinter Makin Ben Saya Makin Pinter Kan Gitu Kan Itu Yang Saya Pengen Nah Kalau Kemudian Masalah Demo Masyarakat Seperti Itu Saya Pernah Masiswa Datang Saya Bah Cewek Ini Waktu Ada Omnimus Law Itu Udah Pakai Kepala Kan Belum Itu Ya Belum Covid Datang Saya Mau Demo Saya Ketawa Ketawa Dilarang Anak Gadis Pengen Demo Ini Omong Dia Kamu Ikut Kuliah Saya Sosiologi Politik Anggap Aja Praktek Anggap Kuliah Praktek Cuma Kamu Selfie Selfie Aja Biar Pengalaman Orang Ngomongin Apa Itu Dengerin Aja Dengerin Tapi Kalau Membahaya Kamu Pulang Kenapa Orang Tua Kamu Lebih Penting Ngapain Kamu Mikir Gitu An Ya Tapi Sebagai Pengalaman Sebagai Satu Enjoyment Seserah Anggap Aja Itu Sebagai Satu Hiburannya Rame Rame Kumpul Kumpul Pake Jaket Alma Motor Rame Rame Teriak Merdeka Merdeka Pengalaman Tapi Kalau Ada Bahaya Bakar Bakar Pulang Terbukti Anak Gadis Yang Ngemong Sama Saya Besok Ada Orang Tua Dateng Pak Kenal Anak Ini Tau Kenal Belum Pulang Dari Makanya Belum Pulang Semalam Entah Di Demo Entah Demo Yang Mana Saya Gak Tahu Bisa Aja Pergi Demo Pacarnya Ya Kan Gak Pulang Ini Yang Seperti Kamu Pulang Itu Bukti Kalau Kamu Sampai Disana Jadi Korban Ada Apa Yang Sudah Siapa Makanya Jangan Ego Jangan Bikir Ini Sendiri Tapi Bukan Gak Boleh Silahkan Debo Dia Mau Gak Boleh Silahkan Tapi Itu Ikut Ikut Aja Happy Silahkan Justru Jadi Pengalaman Pengalaman Praktik Bukan Dengerin Dengerin Tolong Ada 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 Kalau Misal Kan Tadi Itu Kayak Pemilihan Itu Kan Vot Belum Lama Ini Ada Yang Pemilihan Lurah Nah Itu Kan Biasanya Kayak Ngasih Uang Itu Kan Bisa Bila Serangan Fajar Kalau Misalkan Ngeliat Dari Aspek Islam Gimana Ya Begini Kalau Kita Pengen Jadi Sesuatu Ada Sesuatu Niat Baik Harus Dijalankan Dengan Cara Yang Baik Niat Baik Pengen Jadi Pejabat Dalam Arti Dia Punya Program Begini Bagus Tapi Jalan Kayak Gitu Berarti Niat Baik Tidak Dengan Jalan Yang Baik Atau Niat Tidak Baik Tidak Dengan Jalan Tidak Baik Kan Gitu Berarti Kan Kalau Niat Baik Pede Kampanye Kemudian Diberkan Apa Visi Misinya Kalau Memang Diikhlas Menang Saya Yakin Kalaupun Tidak Menang Ya Biar In Aja Namanya Allah Menentukan Kita Kan Berusaha Tidak Memaksa Allah Menang Kita Kan Tidak Bisa Itu Usaha Usaha Cuman Kalau Pakai Suap Menyuap Jelas Bahwa Itu Berarti Suatu Jalan Yang Tidak Beres Kelak Kalau Dia Jadi Pasti Dia Cari Balikan Keluar Modal Ya Kan Pasti Cari Balikan Berarti Kalau Cara Seperti Itu Udah Ketahuan Hukum Ini Kayak Apa Biar Kita Belum Ketemu Ayat Jelas Bahwa Ketentuan Bahwa Untuk Menjalankan Sesuai Baik Harus Dengan Jalan Yang Baik Niat Yang Baik Harus Di Wujudkan Dengan Cara Yang Baik Pengen Jadi Bupati Monggo Pengen Jadi Presiden Monggo Jalannya Yang Baik Tapi Kalau Jalan Gak Baik Berhati Niat Kamu Gak Baik Gak Boleh Kalau Yang Kayak Tadi Ada Serangan Pajar Terus Kita Kadang Masyarakat Banyak Yang Ngerima Serangan Ngerima Tapi Pas Kita Nyoblos Itu Gak Nyoblos Dia Gak Masalah Kalau Bagi Saya Itu Anggap Pajar Sakit Kalau Besok Bersama Orang Banyak Banyak Kalau Perlu Kamu Minta Dari Semua Calon Dari Sini Dapet Kan Banyak Seperti Itu Udah Dikasih Kemudian Gak Dicoblos Ngamuk Ngamuk Karpet Di Masjid Diambil Lagi Gara 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 Lari Teranjang Niat Yang Baik Harus Dengan Jalan Yang Baik Kenapa Kalau Gak Seperti Itu Nanti Ya Kayak Gitu Jatuh Iya Siapa Mesti Menang Kayak Kamu Ya Udah Katakannya Dia Saya Kasih Kamu 100 Ribu Pasok Pilih Saya Oke Gak Janji Terserah Kamu Kamu Dalam Bilih Kadang Monitor Memilih Siapa Terserah Terserah Kamu Jadi Haram Gak Orang Dia Juga Niat Enggak Beres Ambil Aja Oke Saya Kira Demikian Yang Bisa Kita Diskusikan Pada Hari Ini Mudah Mudah Ada Manfaat Kelihatan Cukup Panjang Mungkin Kalau Ini Saya Bagi Dua Ini Kali Ya Dua Episode Ya Kalau Panjang Satu Jam Lebih Kita Ngomong Jadi Biar Dua Ini Biar Muncul Lagi Jia Sonia Or Dua Kali Gitu Iya Biar Maksud Supaya Pemahaman Bisa Utuk Kalau Saya Potong Potong Jadi Enggak Utuk Baik Demikian Saja Pasti Banyak Kekurangan Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Dengan Kalimat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Maha Maha Tahu Dan Maha Mengerti Maha Mendawasi Dan Maha Menilai Tunggah Manusia Tanpa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih